Jokowi dianggap menjadi tembok besar penghalang bertemunya PDIP dan Gerindra. Pernyataan tersebut disampaikan oleh pengamat politik dari UIN Syarif Vidayatullah Jakarta, Adi Prayitno dalam program obrolanewskompas.com. Menurutnya, PDIP belum memutuskan akan berkoalisi atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran, karena ada Presiden Jokowi Dodo yang menjadi tembok antara keduanya. Memang Prabowo dan Megawati itu tidak ada persoalan yang cukup serius, tapi kalau romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo ini lekas berakhir setelah tanggal 20 Oktober setelah terima jawatan politik, bukan tidak mungkin. PDIP juga akan mempertimbangkan masuk dalam koalisinya Prabowo ya. Tapi kalau Jokowi dan Prabowo itu baik-baik saja, tidak ada gejolak, tidak ada konflik, ya saya kira sulit bagi PDIP untuk bergabung. Karena apapun Jokowi ini adalah tembok tebal yang akan mengelangi PDIP berkoalisi dengan Prabowo. Selama Jokowi mesra dengan Prabowo, sepanjang itu juga sulit saya membayangkan PDIP itu akan bergabung. Tapi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo salam, tak lagi mesra, bahwa bukan tidak mungkin. PDIP akan segera memutuskan langkah politiknya, berupa 100 haluan, dan mendukung Prabowo. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati membantah pernyataan tersebut. Ia mengatakan bahwa komunikasi antara Gerindra dan PDIP sejauh ini berjalan dengan baik. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto tidak tegas menjawab pernyataan tersebut. Hasto justru menyinggung bahwa urusan sikap politik PDIP ke depan merupakan ranah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton!